Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafazhan Ganggawa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme guru. Sebelumnya, apa itu profesionalisme guru? Pertama, kita harus menggali dari definisi guru. Guru adalah orang yang mendidik, mengandalkan pengajaran, memberi bimbingan, menambahkan pelatihan fisik ataupun non-fisik, memberikan penilaian, dan melakukan evaluasi berkala berkaitan dengan suatu ilmu atau lebih kepada seluruh peserta didik. Lalu, profesionalisme guru itu adalah istilah, sebuah istilah yang berasal dari kata profesi, yaitu jabatan. Orang yang profesional adalah orang yang mampu melaksanakan tugas jabatannya secara mumpuni baik secara konsepsual maupun aplikatif. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai guru. Lalu, apa saja profesionalisme guru itu? Menurut Reborn, pada tahun 1991, dilengkapkan profesionalisme guru itu ialah pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas. Kedua, melakukan kerjasama secara efektif dengan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Tiga, kemampuan mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan secara terus menerus. Keempat, mengenamakan pelayanan dalam tugas. Kedua, mengarahkan, menekankan, dan menumbuhkan pola perilaku siswa. Dan yang keenam, melaksanakan kode jabatan. Serta, menurut defisi lain, menurut Glickman, pada tahun 1991, ialah key for profesionalisme guru itu berada dari dua sisi, yaitu kemampuan berpikir abstrak dan komitmen. Dan, bagi Welker, bahwa profesionalisme guru dapat dicapai bila guru ahli dapat menaksanakan tugas dan selalu mengembangkan diri. Dan, menurut Glickhorn, pada tahun 1990, mengumumkakan bahwa dalam melihat profesionalisme guru, di samping kemampuan dalam menaksanakan tugas, juga perlu mempertimbangkan aspek komitmen dan tanggung jawab serta kemandirian. Kegiatan pengembangan profesional profesi guru itu terbagi dari tiga, yaitu pengembangan intensif, pengembangan kooperatif, dan pengembangan mandiri. Untuk pengembangan intensif, pengembangan yang dilakukan pemimpinan terhadap guru, yang dilakukan secara intensif berdasarkan kebutuhan guru. Teknik untuk pengembangan intensif, ialah pelatihan, okakarya, kursus, penantaran, dan sebagainya. Untuk pengembangan kooperatif, ialah suatu bentuk pengembangan guru yang dilakukan melalui kerjasama dengan teman sejawat atau suatu tim yang bekerja sama secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menginingkan kemampuan profesional guru melalui pemberian masukan saran nasihat ataupun bantuan teman sejawat dengan teknik pertemuan KKG atau MGMP. Dan, pengembangan mandiri. Pengembangan mandiri adalah bentuk pengembangan yang dilakukan melalui pengembangan diri sendiri. Bentuk ini merupakan pemberian otonomi secara luas kepada guru. Teknik pengembangan mandiri ialah evaluasi diri dan penelitian tindakan. Sekian untuk presentasi saya. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari saya. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.